Halo parents, siapa yang tak khawatir dan cemas jika bayi tidak mau minum susu? Hal ini merupakan suatu yang wajar, sebab setiap orang tua pastilah menginginkan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Namun beberapa kondisi tubuh atau perkembangan bayi dapat melakibatkan bayi tidak mau minum susu. Untuk bisa mengetahui penyebab utamanya, perlu kesabaran dan perhatian yang lebih pada si kecil. Ada beberapa alasan mengapa bayi tidak mau minum susu yang mungkin selama ini belum parents sadari. Yuk kita bahas parents! And sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Satu, sakit Kondisi kesehatan bayi yang kurang baik dapat menyebabkan si kecil lemas dan sulit untuk menghisap asih atau susu dari botolnya. Karena itu, susu yang didapatnya sedikit sehingga membuat si kecil lelah dan mengakibatkan dia tidak mau minum susu. Dua, sariawan Luka di mulut akibat sariawan juga bisa membuat bayi tidak mau meminum susunya. Coba parents periksa bagian mulutnya untuk memastikan kesehatan gusi dan dinding mulut si kecil. Jika parents menemukan adanya sariawan di mulutnya, segera diobati ya. Tiga, lingkungan yang kurang nyaman Gangguan dari lingkungan seperti suara yang bising, suhu ruangan yang terlalu panas atau dingin bisa membuat bayi ogah untuk menyusu. Si kecil juga dapat merasakan gangguan itu, karena bayi yang baru lahir masih sangat sensitif. Jadi, sebaiknya kondisikan ruangan yang nyaman saat hendak memberikan susu pada bayi ya parents. Empat, posisi menyusui berubah Bayi cenderung menyukai satu posisi menyusu yang dia rasa paling nyaman. Jika parents tiba-tiba mengubah posisi saat menyusui dan si kecil merasa tidak nyaman, maka dia bisa saja ngambek dan tidak mau minum susu. Lima, sudah tidak begitu suka susu Nah, kemungkinan terakhir adalah bayi yang sudah semakin tumbuh besar dan mulai bosan untuk minum susu sepanjang hari. Pada waktunya, bayi akan lebih menyukai makanan pendamping, tapi tidak perlu khawatir. Sebab susu bukan makanan satu-satunya untuk bayi di atas 6 bulan. Parents bisa memberinya makanan pengganti lain sambil pelan-pelan memujuknya untuk minum susu. Nah, itu dia parents, penyebab bayi tidak mau minum susu. Yang terpenting, harus tetap sabar dan tenang ya saat menghadapi si kecil. Semoga informasinya bermanfaat. Sekian.